Guys-guys, kira-kira suasana puasa di Singapura sama kayak di Indonesia nggak ya? Apakah tempat makannya pada sepi? Let's go! Eh, tapi sebelumnya, gue lagi ada di Kampung Gap, pengen berburu takjil dan kepoin menu buka puasa nih. Tempatnya rame banget dan bervariasi makanannya. Ada burger ambilisaga 4,5 dolar, tahu begendil, dan nasi biryani sekitar 100 ribuan rupiah. Eh, busay, kurmasi kotang itu 200 ribuan, termasuk murah nggak ya? Nah, ini favorit gue, durian goreng. Yang antrinya, ya amput, sampai setengah jam. Setengah jam, nunggunya. Terakhir, buat minum, kita beli butterbeer. Mari kita makan. Oh iya, buat suasana puasa di Singapura ini sebenernya kayak hari-hari biasa aja ya. Orang-orang pada bebas makan tanpa harus ditutupin gitu. Mau di mall ataupun food court-nya. Eh, bang, durian gorengnya sih enak apa? Cepin komen buat full videonya ya. Next.